Intro Baik, di awal-awal dibuka dengan permintaan maaf dulu ya Yang pertama adalah kalau misal banyak suara-suara masuk dari luar Suara orang lagi merkayu gitu, karpenter lagi bekerja dengan kayu Harap maklum, harap dimaafkan karena memang di depan itu lagi ada orang kerja Yang kedua kalau misal suaranya agak berubah atau apa gitu ya Atau kurang stabil, ada batuknya segala macam Ya mohon maaf juga karena memang sekarang kondisinya lagi agak sedikit gak fit Lagi batuk-batuk kayak gitu Dan mungkin karena lagi musimnya juga ya Ya harap maklum dan mohon dimaafkan Kawan-kawan semua di rumah semoga selalu diberi kesehatan gitu ya Ini lagi mungkin pergantian musim jadi Mulai banyak orang sakit-sakit kayak gitu Orang batuk, orang demam, radang tenggorokan kayak gitu Ini juga tenggorokan tuh agak sedikit lebih sakit Makanya ini ngebawain ceritanya juga ya dengan santai aja begitu ya Biar gak terlalu dipaksakan Ya kurang lebih seperti itu aja permintaan maafnya Kita langsung ke cerita Ada satu cerita kiriman dari Mbak Sari Salah satu kawan subscriber Lapak Horror di Depok Jadi aslinya Mbak Sari itu bukan orang Depok Cuman sekarang tinggal di Depok Semenjak boleh dibilang kayak semenjak dia itu kuliah Aslinya adalah salah satu kota yang gak usah disebutin kata Mbak Sari Gak penting juga Nah Mbak Sari di tahun 2000 Kan ceritanya kuliah Kuliah di daerah Depok sana Kampus gede kawan-kawan pasti tau lah ya Disitu Apa namanya Udah Semester awal gitu ya Udah mulai banyak teman-teman Udah nemuin Oh mana sih yang cocok Mana sih yang gak tetep aja kayak gitu Di dunia kampus pun kayak gitu Ada genggengan kayak gitu Dan waktu itu Kebetulan Mbak Sari sendiri Itu punya satu teman dekat Di teman sekelas Namanya Mbak Sita Ada perbedaan yang cukup mencolok Antara Mbak Sari dan Mbak Sita Waktu itu sebenarnya Jadi Mbak Sari itu Berangkat dari keluarga yang Biasa aja Yang kalau ngontrak pun Ngekos pun Cari kos-kosannya yang standar Ya gak bawah banget Tapi yang gak Eksekutif juga gitu Tapi tengah-tengah Standar doang Makan pun ya Dijatah gitu ya Pokoknya kayak gitu lah Serba diirit-irit Serba dihemat-hemat Yang penting Gak kekurangan gitu Mbak Sari pun menerima Itu dengan Ya dengan lapang dada Emang adanya segitu gitu Mbak Sari pun menjalani kehidupannya Sebagai Mbak Sari sendiri Sementara ada satu temannya Namanya Mbak Sita Boleh dibilang kayak Sedikit Ya boleh dibilang kayak jauh gitu lah Lumayan jauh Gaya hidupnya Dan latar belakangnya juga Jadi Mbak Sita itu adalah Anak dari Seorang pengusaha lah Seorang pengusaha yang berhasil Boleh dibilang kayak Anak orang kaya Dari Kesehariannya pun Belanja-belanjanya itu beda Dengan Mbak Sari sendiri Nah satu Kelebihan lagi Dianggapnya satu kelebihan Dari Mbak Sita gitu Dia itu gak ngekos Dia itu punya rumah sendiri Dikasih rumah sama orang tuanya Yang Waktu itu orang tuanya itu Tinggalnya di Jakarta Tapi Jakartanya itu Jakarta sana lah Jakarta pusat Deket-deket utara sih itu Kan kalau mau Bolak-balik kuliah Kan agak jauh Bukan agak jauh Ya capek Mungkin capek ya Di Jakarta Bahwa kendaraan sendiri Mbak Sita sendiri Juga kurang terbiasa Naik kereta Atau apa Mungkin kalau naik KRL Kayak gitu kan Bisa lebih cepet juga Cuman karena gak terbiasa Dengan empet-empetan Kayak gitu Makanya kayak gitu Akhirnya sama orang tuanya Yaudah Sita Gini aja Kamu aku kasih Eh kamu Kami kasih rumah aja Di sana Di daerah Depok Ya singkat cerita Dapatlah rumah tersebut Di sebuah perumahan Yang waktu itu Udah lumayan rame Jadi rumahnya itu Lumayan gede ya Di depannya itu Ada Area bermain Ada playground gitu Ada lapangan kecil Di sebelah lapangan kecil Itu ada kayak Lapangan Entah Apa ya Lapangan basket Nah di lapangan yang Berumputnya itu Ada kayak mainan-mainan Anak kecil Seperti ada Ayunan Ada seluncuran Kayak gitulah Pokoknya playground Itu tepat di depan Rumahnya Mbak Sita Ya Mbak Sita Waktu itu seneng banget Ini sempet cerita Kembah Sari Waktu itu Cerita ke Mbak Sari Pas di kampus Sari 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 Aku mau jadi orang depok Katanya Kata Mbak Sita Seperti itu Emang Kenapa gitu Bukannya Kamu sekarang tinggal di depok Juga gitu kan Kalau siang kan jadi orang depok Enggak Maksudnya Aku mau tinggal di depok Kata si Mbak Sita tersebut Oh iya Sebelum kita lebih jauh Dalam cerita Seperti biasa Tak potong dulu Mau ucapin banyak-banyak Terima kasih Buat kawan-kawan Yang udah kasih support Dalam bentuk apapun Apapun itu Terima kasih banyak semuanya Udah pendek aja ya Kayak gitu Ya kamu kan siang di depok Kan jadi orang depok Enggak Aku tuh Mau tinggalnya di depok Aku Ada rumah di depok Katanya itu Kata orang tua Aku suruh nempatin Nah Sari Eh Iya Sari Kamu mau gak nemenin aku Katanya Eh nemenin Tapi ini Kosanku belum habis Kata si Siapa Mbak Sari ya Kosanku belum habis Ini baru ya mungkin Sekitar dua minggu lagi lah Sita Eh Enggak usah Enggak usah Itu Enggak usah nunggu Sampai kosannya habis Kata Mbak Sita Ah enggak lah Aku gak enak Tapi beneran Aku mau deh Nemenin kamu gitu Kalau emang bener Kamu tinggal di depok Kata si Mbak Sari Seperti itu Janji Janji Nah udah Akhirnya apa Janjian pun Terjadi Nanti Kalau Mbak Sari Kosannya habis Dia akan migrasi Ke Tempatnya Mbak Sita Katanya begitu Udah intinya Seperti itu Seiring berjalannya Waktu Kontrak Apa kosannya Mbak Sari sendiri itu Kan masih sekitar Dua minggu Kan tiap hari Hampir ketemu Eh gimana Sita Di rumah baru Kamu Ayo dong Kamu main kesana Iya aku pengen main kesana Tapi tau sendiri kan Aku sibuk Kamu sibuk Udah gitu ya Aku masih ada urusan lah Di kosan Katanya seperti itu Nantilah Dua atau tiga hari lagi Nanti aku kesana Jadi Memang jaraknya Antara rumahnya Mbak Sita Dan kosannya Sari Itu lumayan jauh Mbak Sari sendiri Deket kampus Dan Dia gak punya Kendaraan Makanya itu Kalau mau ke rumahnya Sita Itu agak susah juga Kalau tiba-tiba mau kesana ya Cuman waktu itu memang Sebenarnya Ada sesuatu yang Lagi dikerjakan Sama Mbak Sari Di kosannya Jadi memang Gak bisa Dia tuh kayak kerja Paru waktu Buka apa namanya Ngebantuin Ngetikin orang Kayak gitu Maka dari itu Ya itu tadi Mbak Sari pun Beralasan untuk Tidak pergi ke Sita Tapi gak ada masalah Sama sekali ya Maksudnya Dia pengen ke tempatnya Sita Tapi karena ada kerjaan Jadi ditunda dulu Setidaknya nantilah 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 Kalau ini udah selesai Kalau aku udah agak longgar Udah nanti aku pulang kampus Bisa main ke tempatnya Sita Nah itu tadi Seiring berjalannya waktu tadi Cerita-cerita itu pun masuk Pertama gara-gara begini Mbak Sita datang ke kampus Agak sedikit Ada sedikit yang berubah Dari dirinya Sita Kenapa ya Kok Kayak orang yang lagi ngelamun Kayak gitu Ada sesuatu Dan mukanya tuh kayak Kelihatan capek banget Ditanya dong Sama Mbak Sari Sita Kamu kenapa sih Eh Sari Enggak Aku gak apa-apa Ah jangan bohong kok Kamu kayak gitu kok Kayak murung Kayak orang yang ngantuk Kayak gitu Kamu kurang tidur Atau gimana Iya Sari Aku kurang tidur Emang kenapa Emang kenapa Gak tau Di rumah itu Di rumah itu Kenapa Kata Mbak Sari Ya di rumah itu Kayak gitu Maksudnya kayak gitu Gimana Aku gak sendirian Disana Ternyata Loh enak dong Malah ada temennya Enggak Cok katanya Bukan itu Bukan ada yang nemenin Iya yang nemenin Yang nemenin Cuma yang nemeninnya Kayak gitu Sari Yang serem Serem Sari Kata situ Maksud kamu ada setannya Ada hantunya Di ini Apa namanya Di rumah kamu Mbak Sita pun Cuma nganggup Sambil Ya nunduk begini Mbak Sari Berpikir gitu Wah Kasian juga Sita Sita Gini deh Ya aku gak mau Ngeliat kamu Kayak gitu kan Ketakutan atau apa Kamu kan baru Nempatin rumah Baru harusnya seneng Tapi kok Kayaknya kamu gak Menikmati Kamu gak bahagia Gini aja deh Aku percepat deh Kamu masih berlaku Gak tawaran kamu Yang kemarin Katanya Kata Mbak Sari Mbak Sita nya kayak seneng lagi Iya Sari Iya Sari Maksudnya berlaku Ayo Ayo temenin aku Disana Udah Gratis semuanya Kata Sita tuh Kayak gitu Udah gratis semuanya Bahan makanan ada Kita nanti masak sendiri aja Gak usah beli-beli Atau apa gitu Itu kan bisa Hemat juga Sari Dalam hatinya Mbak Sari Iya juga sih Gitu udah Kontrakannya gratis Tempat tinggalnya gratis Ada temen diskusi juga Buat pelajaran di kampus Udah gitu Makannya kan Iya masak ya Ini kan bisa Lebih ngirit Pikirnya Mbak Sari Seperti itu Akhirnya apa Yaudah Sita Kasih aku waktu Dua hari lagi ya Buat nyelesaikan Pekerjaanku Iya oke oke Ke atasnya Beneran ya Aku tungguin ya Iya 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 Udah Mbak Sari pun Singkat cerita pulang Ketempat masing-masing Hari itu Mbak Sari Mengerjakan Pekerjaannya itu Yang harus cepat selesai Dicepetin lah Sama Mbak Sari Biar cepat kelar Mbak Sita nya pun Ya harus tinggal sendirian Terpaksa di rumah Itu yang katanya Tanda kutip Ada Ada Apa Ada temannya gitu ya Nah Ketemu di kampus lagi Cerita lagi Sari Aku tuh Ada cerita Katanya Kenapa Di rumah sih Yang kemarin Aku ceritain itu Kan aku bilang Ada temannya gitu kan Iya memang Emang gimana sih Ceritanya Kamu kan belum cerita Secara detail Kayak gimana Iya kemarin itu Di lantai dua Itu kan rumah Empat kamar Kamu belum pernah Kesana sih Belum pernah Lihat kan Iya Itu kan rumah Empat kamar Di bawah dua Di atas ada dua Nah di atas Itu kalau malem Itu rame Sar Rame banyak orang Kayak ada yang ketawa-tawa Gitu ya Ada yang jalan Apa Lari-larian Aku kan tinggalnya di bawah Ya kayak gitu Lumayan keganggu juga Tapi Kalau itu orang Sebenernya aku gak keganggu Aku tinggal pasang headphone Kayak gitu Cuman ini kan Ya aku yakin itu Di atas itu bukan orang Gak ada siapa-siapa Soalnya Kata Mbak Sita Kayak gitu Curhat Terus kamu gimana Nah kali ini tuh Aku udah ngelihat Langsung Loh kamu ngelihat Langsung apa Ya itu Setan yang ada Di rumahku Kata Mbak Sita Kayak gitu Emang Setannya kayak Gimana sih Ada anak kecil Tapi yang baru Aku lihat Terus serang Yang anak kecil Doang Kalau yang orang tua Orang tuanya Orang-orang Dewasanya Aku sendiri tuh Belum lihat Kata Mbak Sita Mbak Sari Mbak Sari disitu Jadi begini Dengan catatan Mbak Sari Mbak Sari itu Adalah orang-orang Termasuk orang-orang Yang gak penakut Gitu ya Gak penakut disini Dalam artian Entah Dia gak percaya Atau karena Dia gak pernah Ngelihat sendiri Atau memang Dia jarang Bersentuhan Dengan hal-hal Seperti itu Apa yang ditonton Apa yang dibaca Apa yang didengar Itu jauh-jauh Dari horor Begitul Intinya seperti itu Makanya Dia itu Itu menjadikan dirinya Itu gak takutan Bahkan gak kepikiran Dalam hidupnya Itu ada hal-hal Seperti itu Meskipun ya Dia meyakini ada Cuman Dalam rutinitas Setiap harinya Itu gak ada kepikiran Oh misal Ketempat ini Sendirian Dia itu lebih takut Orang katanya Seperti itu Daripada Ya hantu-hantu Seperti itulah Disana Mbak Sari pun Penasaran Logis gak sih Apa yang diceritain Sama Sita Itu masuk logika Enggak Tapi menurutku Itu gak masuk logika Katanya Dan Mbak Sari itu Lebih cenderung Kepenasaran sih Maka dari itu Yaudah Sita Aku secepatnya deh Pindah kesana Ayo kapan-kapan Nah besok kan minggu kan Iya Yaudah aku pindahan Minggu ini katanya Boleh kan Ya boleh banget Boleh banget Kata Mbak Sita Malah seneng gitu Akhirnya apa hari itu Hari Minggu Pindahan Barangnya Mbak Sita Juga gak banyak sih Diangkut Bentar doang juga Sampai naik bajaj gitu Kayak gitu Di Apa namanya Diangkutin akhirnya Kesana hari Minggu Pindahanlah kesitu Mbak Sari Pertama kali masuk Yang gak mikir Yang aneh-aneh Pokoknya Dia cuman Ngeliat ke bawah Wah rumahnya bagus banget Rumah masih baru ini Karena di Komplek perumahan Begitu ya Kompleknya juga lumayan Aiem Adem Adem Oh adem sih Enggak ya Tanemannya Termasuk sedikit Cuman Ayem gitu Gak berisik Tenang lah Disana Enak Kayak gitu Dan Liat-liat Mbak Sari Ke belakang ini Wah Rumahnya emang Ya Cukup besar juga Dan bersih Ini Ya nyaman banget Kayaknya tinggal disini Udah lah Aku seneng aja disini Kepikirnya Mbak Sari Begitu ya Liat dapurnya Kan kemarin Janji sempet Mau masak-masak Liat dapurnya Kayak gimana Oh dapurnya juga lengkap Semuanya Wah enak 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 Sit Kamarku dimana Kamu sekamar Sama aku aja Gimana katanya Wah gak apa-apa Kata Mbak Sari Kebetulan Kebetulan Iya Tapi tenang aja Sar Kamu bebas Disini ada empat kamar Kamu bebas pilih Tapi kalau mau sama aku Ya gak apa-apa juga Soalnya gak ada temen Iya Masa kita tinggal bareng Begini Kalau malam sendiri-sendiri Kan gak asik juga Iya bener juga sih Ya udah Karena kita tinggal Cuman berdua doang Dan Belum ada Ini ya Belum ada Pembantu disini Jadi ya Udah lah Semuanya Self-service aja ya Sar Tenang aja Sita kayak gak tau Sari aja Sari dari kecil itu Udah biasa Self-service Katanya Iya-iya Percaya-percaya Ya udah Akhirnya mereka pun Tinggal disana Siang itu Siang itu juga Sita ngajak Mbak Sari belanja Bahan makanan Kesana pulangnya udah Mereka makan siang itu Masak-masak Sekaligus nyapin Buat makan malamnya Mulai masak-masak Mereka disitu Lagi masak-masak Mbak Sari Emang lumayan jago Masak Mbak Sitanya sendiri juga Sebenernya kayak Belajar-belajar Oh gitu ya Sar Ya iya Harusnya tuh begini Harusnya begitu Dikasih tau Banyak-banyak belajar Sama Mbak Sari Lagi enak-enak Man masak Tiba-tiba Ada sesuatu Yang dijatuhin Dari atas Piak gitu Wah Itu apaan Ternyata itu Adalah telur Telur yang Disinilah Mulai mempertanyakan Ini tuh Nggak logis gitu Ini aku coba Logika kan Bisa nggak ya Itu menurut Mbak Sari Tiba-tiba Dari arah atas Di area tangga Situ Kayak ada yang Ngejatuhin telur Jadi nggak memang Nggak langsung Disampingnya Mbak Sari Yang ada di dapur ya Cuman mereka tuh Ngedenger kayak telur Dijatuhin piak gitu Didatengin kesana Sama Mbak Sita juga Ada telur pecah Sita dari tadi Sama aku Nggak kemana-mana Kita masak berdua Ini siapa yang Lemparin telur kesini Kalau dilihat dari Jatuhnya Itu jatuhnya tuh Bener-bener Begini ya Rata ya Kalau misal Dilempar dari Samping Itu Nyipratnya tuh Akan cenderung kesana Ini tuh Nyipratnya tuh Rata Begini Artinya ini Telur bener-bener Jatuh dari atas Siapa yang Ngejatuhin telur Dari atas ya Sita Kayaknya udah Mulai deh gitu Temen-temen kamu Kata si Mbak Sari ya Mbak Sita Mukanya udah tegang Kayak gitu kan Hei Sita-Sita Kamu kenapa Enggak 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 Cuman bilang Begitu doang Ayo lanjut masak Itu dibersihin dulu Enggak Nanti aja Sari Nanti aja Sari Ntar disemutin Kata Sari itu Enggak Nanti aja Udah kita lanjutin dulu Masaknya Kita lanjutin dulu Masaknya Nah setelah Kejadian tadi Mbak Sita Itu sikapnya Jadi berubah Mukanya tuh Sepanjang masak Dia tuh tegang Kayak gak ceria Udah gak Bawai lagi Nanyain ini Ini apa ini Gimana bagusnya Itu udah gak ada Sama sekali Diam aja gitu Kayak Dan matanya tuh Kayak Lagi gak konsentrasi Di masakan Tapi tuh dia mikirin Hal lain Di beginin Sama Mbak Sari Sita kamu kenapa sih Kok diem aja Kayak gitu Enggak Enggak Gak apa-apa Kata Mbak Sita Seperti itu Yaudah Buruan Bentar lagi Mateng Nah akhirnya Itu masakan Itu mateng Mereka pun makan Gitu ya Tapi ya itu tadi Sikapnya Mbak Sita Masih aneh Jalannya tuh Cuma nunduk Gini doang Makan pun nunduk aja Diajakin ngobrol Cuma diem doang Sampai akhirnya Mbak Sita pun Ngomong Ngebisikin Sari Nanti kita makan malam Keluar aja yuk Jangan disini Loh loh kenapa Gak apa-apa Keluar aja yuk Nanti aku yang traktir Kata Mbak Sita Seperti itu Iya 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 Mbak Sarinya sih Iya 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 doang Aku mau cerita sesuatu Soalnya Oh iya 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 Mbak Sari ini ya Seneng dan penasaran Gitu Akhirnya sampai akhirnya udah Setelah itu Mereka pun masuk kamar Ngerjain ini itu ya Ngobrolin masalah kuliah Nah sore harinya Mereka mandi Malam harinya itu Mereka siap-siap Ayo kita jalan-jalan yuk Siap-siap Maksudnya mau nyari makan malam Tadi ya Dah Lagi ngomong kayak gitu Tiba-tiba Dari arah Lantai dua Itu udah mulai ada Berisik-berisik Duk-duk-duk-duk-duk Sita langsung megang tangannya Mbak Sari Sari itu kan udah Kedengeran Sari Iya aku denger Iya aku denger Sita dari pagi Aku datang kesini Aku tuh belum Sampai kesana Belum pernah Ke atas Aku pengen ke atas Jangan sekarang Jangan sekarang Besok aja Besok aja Kata Mbak Sita Ya udah Yuk kita keluar Yuk kita keluar Akhirnya mereka pun keluar Pakai kendaraan Pakai motor Mereka keluar Makanlah mereka di sebuah Rumah makan Begitu Nah disana Sita itu cerita Sari kamu tau gak Ya apa Tau apa Aku dari tadi Diem aja Iya kamu dari tadi Diem aja Emang kenapa sih Ada apaan sih Kamu mau cerita Yang berhubungan Dengan hal ini Iya aku mau cerita itu Iya ceritain Kata Mbak Sari Begitu kan Excited Pengen ngedengerin Jadi Waktu Kita ngedatengin Telor itu Aku nengok Ketangga atas Itu ada Seorang Perempuan Disana Sari Perempuan Perempuan kayak gimana Perempuan muda Loh kamu tau Mudanya dari mana Dari rambutnya Yang warna ini Masih hitam Biasanya kalau tua Kan udah ubanan gitu Ini enggak Ini tuh rambutnya hitam Cuman mukanya itu Enggak ada Seharat katanya Begitu Mukanya enggak ada Gimana Mukanya itu benar-benar Rata Enggak ada mukanya Aku juga Yang enggak tau Dia ketawa Atau dia apa Aku enggak ngerti Pokoknya Begitulah Katanya seperti itu Jadi Mbak Sita Saat nengokin telor Ngeliatin ke atas Tangga sana Itu ngeliat Perempuan tadi Lagi berada Di anak tangga Ya Beberapa anak tangga Udah turun Begitulah Akhirnya kan balik lagi Itu doang Yang kamu ini Yang kamu lihat Iya tadi cuman itu doang Itu Iya Ini berarti Pertemuan aku Yang kedua kali Yang pertama kan Sama anak kecil Ada dua orang Yang ini tuh Enggak tau itu siapa Gitu Tuh kan Sar Tuh kan gimana Di atas itu Emang banyak itunya Ya Enggak apa-apa Kata Sari Enggak apa-apa Aku tadi enggak liat sih Soalnya Kata Sarinya Begitulah Udah Akhirnya mereka Udah-udah gak apa-apa Santai aja sama aku Ya Sar tolong ya nanti Aku ditemenin gitu Aku tuh penakut Soalnya Mbak Sitanya Ternyata Tuh penakut Ya Dia tinggal di rumah itu Sendirian Udah stress Berat sebenarnya Tapi itu tadi Bagaimanapun juga Orang tuaku Udah ngebeliin rumah Gak mungkin Aku tinggalin Begitu aja gitu Makanya dia lawan Terus Dia lawan terus Sampai memang Mbak Sita itu Belakangan mukanya Tuh agak sedikit Pucat ya Dari awalnya Dia bahagia Ini yang ditangkap Sama Mbak Sari Kebelakang-kebelakang Kok mukanya Agak sedikit Pucat Ya mungkin karena itu Tekanan dan teror Yang ada di rumah tadi Yang belum siap Diterima Mbak Sita Akhirnya bikin Mbak Sita Jadi seperti itu Udah Mereka pun pulang Kesana Malam harinya Ditungguin Mbak Sari itu Punya rencana Aku penasaran Dengan apa Yang diceritakan Sama Sita Katanya di atas itu Ada penghuninya Katanya di atas itu Rame Dan dia bilang Lihat anak kecil Sama perempuan Yang gak ada mukanya Ini bener Enggak Gitu kan Aku nungguin Sita gak tidur Tidur Gitu kan Sita Kamu gak istirahat Enggak Bentar lagi Waktu itu tuh Ngedengerinya tuh radio Nanti abis radio Abis acara ini Oh iya Mbak Sari pun Baca Baca Gitu kan Sitanya tuh Kelihatan udah Kayak riap Riap Kayak bentar lagi Mau tidur nih Akhirnya apa Mbak Sita pun Tertidur malam itu Tetep nungguin Mbak Sari nya Baca Baca Sedikit lagi lah Beberapa halaman lagi Juga udah kelar Setelah Mbak Sita Udah Maksudnya Mbak Sari tuh Yakin Mbak Sita tidur Mbak Sari menyelesaikan Bacaannya Dia pun bangun Pelan-pelan gitu kan Dipegang dulu Mbak Sita nya Ngerespon gak Ternyata gak ngerespon Oh berarti udah pulas Aku mau ke atas Aku penasaran Katanya Memang di atas Semenjak keluar dari pintu ya Itu udah mulai ada Suara-suara gitu Duk-duk-duk-duk Ada anak-anak ketawa Sama dia ada perempuan Ada orang dewasa Yang lagi ngobrol Ini beneran Loh di atas itu Rame loh Mana gelap lagi Gitu kan kata sini Coba nyariin lampunya Satu persatu Ceplak-ceplak Ini yang mana sih Di atas itu Dan akhirnya ketemu Saklar yang bener Dang nyala gitu Ada satu lampu Di atas yang nyala Oh itu Nyala Giliran lampunya nyala Suara itu tuh Hilang Pet gitu Tiba-tiba Sepi Begitu aja gitu Anak-anak Sini Loh kok sepi ya Matiin lagi ya Tek Begitu dimatiin lagi Rame lagi Nyalain lagi Sepi lagi Kayak gitu Jadi dimainin sama Mbak Sari Cetrak-cetrak Ini kok lucu ya Ini kok lucu ya Sudah aku matiin aja Akhirnya dimatiin Suara itu disana rame Mbak Sari pun pelan-pelan Tetap hati-hati gitu ya Soalnya Mbak Sari juga gak tau Apa yang nanti yang bakal dihadapi Itu seperti apa Dia naik tangga pelan-pelan Pelan-pelan Pertama Begitu Sampai di Beberapa anak tangga Terakhir Itu Ini tangga Apa namanya Lantai dua itu udah sebatas Sama hidungnya segitu ya Tinggal beberapa tangga doang Disitulah Mbak Sari Pertama kali ngelihat sesuatu Gelap kan Disana ada Yang bergerak-gerak Di lantai Atas lantai Warnanya putih Samar-samar Goyang Kanan-kiri Kanan-kiri Maju Mudur kayak gitu Kurang lebih seberapa diperhatiin Terus sama Mbak Sari Itu apa ya Tiba-tiba sosok itu tuh Gerakannya mendekat Ternyata apa Itu ada orang lagi ngepel Bener ngepel Ngepel gak pake tongkat Begini gak Tapi dia yang posisinya Duduk gitu ya Jongkok Apalah duduk Pake lutut Begitu kawan-kawan Juga pasti tau lah Ngepel Tapi tanpa bantuan alat Cuman serbet doang Kayak gitu itu Kayak orang lagi ngepel Mbak Sari tuh pengen ketawa Aduh Saya tanya kok begini gitu Kok ada orang ngepel Kayak gini Ah udahlah bodo amat Aku mau naik lagi ke atas Begitu naik lagi ke atas Disitu kan ada sofa Sofa yang masih ditutup Pake kain Kainnya putih semuanya Nah disana Di sofa itu Dia ngeliat ada seorang Kayaknya perempuan Dilihat dari rambutnya Yang panjang warnanya hitam Karena gelap kan Gak terlalu jelas Mbak Sari begini Perempuan itu cuman Diem aja Gak ngapa-ngapain Mbak Sarinya ke atas Tapi diri Kanan kiri tuh Masih ada suara Orang-orang ngobrol ya Sama si ini Yang lagi ngepel itu Kadang sesekali tuh Bersenandung Tapi yang bikin aneh Itu begini Di antara semuanya Seolah-olah Gak mempedulikan Kalau Mbak Sari itu dateng Mereka tuh cuet Biasa aja gitu Cuman duduk-duduk aja Yang perempuan tadi Di sofa Dideketin gitu Sama Mbak Sari kan Jangan-jangan Ini yang dibilang Mukanya rata Sama si Sita Dideketin begini Iya bener Mukanya rata Dan Sesekali kepalanya begini Bukan kayak Siapa ya Dulu tuh ada Pesulap atau apa Itu bukan kayak gitu Mukanya tuh Aneh loh Kayak Kayak gitu Gak ngerti lah Penjelasannya itu Kayak gimana Tapi kurang lebih Seperti Ada yang bergerak-gerak Di mukanya Diperhatiin Oh udah Aku coba Cari ke tempat lain Ternyata Mereka tuh ngeliat Ada dua anak kecil Yang dibilang Sama Mbak Sita Mereka lagi berdua Lagi main-mainan Main-mainan Kuda-kudaan Anak kecilnya tuh Laki-laki dan perempuan Yang laki-lakinya tuh Yang jadi kudanya Ceritanya Si anak perempuannya Itu yang Nunggang di punggungnya Kayak gitu Lagi jalan-jalan Muter-muter Sambil ketawa-ketawa Tapi ya itu tadi Itu yang dua Mereka lagi main-main Itu gak memperhatikan Sari Seolah-olah Mereka tuh gak nyadar Kalau Mbak Sari tuh Dateng Mbak Sari pun Melanjutkan lagi Ke tempat-tempat Yang lain Ke kamar Aduh Disana itu Beneran Ternyata memang Rame dan Wujudnya itu Aneh-aneh Di antara Semuanya Katanya Ada wujud yang Paling Mbak Sari Takutin Kaget Banget-banget Mereka tuh Ngeliat ada satu kamar Kamar kan ada dua Disitu Begitu Ngebuka kamar Itu di dalamnya Itu penuh Dengan yang namanya Sosok Pocong Ada sekitar Delapan Pocong Disana Ada yang tidur Di ranjang Ada yang berdiri Di pojok-pojok Ini ostofirologim Kok kayak gini Bentuknya Tapi ya Kayak gitu Si pocong-pocong Itu cuman Berdiri Duang Mbak Sari Kan kaget Ditutup lagi Dibuka lagi Begini Mereka tuh Nggak bereaksi Sama sekali Sampai akhirnya Udah Kayaknya udah cukup Aku udah cukup Udah ngeliat Ini semuanya Katanya Akhirnya apa Mbak Sari pun Turun pelan-pelan Ngelipas Ngeliat Itu yang duduk Di sofa Masih ada Mereka yang berdua Main-main itu Masih ada Yang ngepel pun Belum selesai Masih ada Mbak Sari pun Turun ke bawah Sana Masuk lagi Ke dalam Kamar gitu Disitu ngeliat Sitanya tuh Masih tidur pulas Dan begitu Tidur pulas Mbak Sari Itu mau Apa ya Kayak mau tidur Dia kan Duduk dulu Gitu Dirancang Mbak Sitanya Sebelah sana Deket tembok Mbak Sarinya tuh Tidurnya disini Yang deket lantai Yang mau ke bawah Begitu Mau tidur Mbak Sitanya itu Kebangun Gitu Itu kan Sar belum tidur Sar Begitu nanya Belum tidur Mbak Sari Belum ngejombok Sitanya ngejur Itu kan Combong Sari 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 Loh Sita Sita Kenapa Kamu Kenapa Kamu Kenapa Sari Itu Di pintu Di pintu Di pintu Padahal Pintu itu Sudah ditutup Sama Mbak Sari Ingat banget Dia tuh Masuk Karena habis Ngeliat Begituan Di luar Pintu itu tuh Ditutup Sama Mbak Sari Anehnya Kenapa Pintu itu tuh Kebuka Nah Begitu kebuka Mbak Sita kan ngomong Itu pintunya Langsung Otomatis Mbak Sarinya Nengok ke sana Ngeliatin Ngeliatin Ke arah Pintu Dan disitu Apa yang Dilihat Sama Mbak Sari Di atas Mereka itu Sudah berdiri Disitu semua Termasuk Anak kecilnya Kayak gini Padahal ngeliatin Si sosok perempuan Yang gak ada mukanya Ada beberapa Pocong Di belakang Itu berdiri Tapi mereka tuh Gak masuk Mbak Sari Mbak Sari Juga takut Ini udah gak bener Ini udah ancaman Ini soalnya Ya mereka tuh Ngedeket ke kita Berarti mereka Mau melakukan sesuatu Atau apa gitu Pikirnya Mbak Sari tuh seperti Langsung dipeluk Sita kan Udah sih Sita Kamu tenang Kamu tenang Gak apa-apa Gak apa-apa Aku juga takut Kata Mbak Sari Aku juga takut Sekarang aku udah Mulai takut ini katanya Mbak Sitanya udah nangis Kayak gitu Udah Udah lah pokoknya Malem itu katanya tuh Kacau banget Mbak Sitanya tuh udah Ya kayak gitu Mbak Sari tuh Sampai bingung gitu Ini tuh aku mau nolongin Diriku sendiri Atau mau nolongin Sita Dulu katanya begitu Mbak Sarinya juga takut Ngebalik begini kan Ngadepnya Sampai akhirnya apa Sitanya tuh udah mulai Agak tenang gitu ya Dia tuh udah gak nangis lagi Cuman Nafasnya ngos-ngosan Kan dipeluk di Dadanya Situ Mbak Sari tuh Nafasnya tuh masih Terengal-engal Terengah-engahlah Masih kayak gitu Nafasnya cepet Dedak jantungnya juga Cepet Dia udah mulai diam Saat Mbak Sita diam Mbak Sari tuh Nengok pelan-pelan Ke belakang Dan ternyata Pintunya itu udah Nutup Udah gak ada Siapa-siapa Disana Ya sudah Alhamdulillah Udah pergi Cuman aku gak tau Ini maksudnya tuh Apaan Ini maksudnya tuh Apaan gitu Oke Mbak Sari pun Akhirnya begini Ya sudah Aku fokus ke Sita aja Gimana caranya Bikin Sita Itu gak takut Kayak gitu Dan akhirnya apa Setelah nenangin Mbak Sita Malam itu tuh udah Mereka tidur gitu ya Seperti biasanya Keesokan harinya Dibahaslah saat di kampus Ngebahasnya gak disitu Mereka selalu ngebahas Begituan Itu di kampus Intinya begini Mbak Sari tuh pengen Bikin tenang Mbak Sita Sita gini aja deh Kamu mau gak Sedikit melawan Katanya begitu Melawan gimana Sar Aku udah ke atas Malam itu Aku udah ngeliat Mungkin hampir semuanya Belum semuanya Tapi beberapa Di antara mereka itu Aku udah liat Gini aja Kalau ke atas Kamu tak ajakin gimana Oh enggak 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 Pokoknya begitu Itu yang ditawarin Sama Mbak Sari Ngajakin Sita ke atas Buat ngeliat langsung Kalau kamu sering ngeliat Kamu akan terbiasa Dan kamu udah gak akan Takut lagi Pikirnya Mbak Sari tuh Seperti itu Meyakinkan itu Hampir satu bulan Hampir satu bulan Mbak Sita diyakinkan Seperti itu Sampai akhirnya apa Mbak Sita sendiri Akhirnya mau Nah Sebelum momen Mbak Sita mau Itu udah ada Beberapa temannya Yang main ke rumahnya Mbak Sita itu Mereka juga ngalamin Hal yang sama Tapi ya cuman Ngedenger-ngedenger Suara-suara doang Gaduh di atas Terutama kalau malam hari Siang sesekali Tapi kalau malam hari itu Intensitasnya tuh Meningkat drastis Itu disana Bener-bener rame Dan akhirnya itu tadi Mbak Sita pun mau Iya Sar aku mau coba Sar aku coba Berani-beraniin Gitu ada orang jual donat Barangkali kawan-kawan Ada yang mau beli ya Kayaknya suaranya masuk Dari depan Mbak Sita pun mau Dan dicobalah malam itu Pikirnya Mbak Sita Waktu itu Ya sudah Aku udah mulai terbiasa Dengan suara-suara ya Aku tahu yang jelas Di atas itu ada Dan aku pernah ngeliat Sesekali Meskipun aku masih ketakutan Tapi aku yakin Aku coba deh Aku coba Kata Mbak Sita Ya sudah Mereka pun naik ke atas Malam itu Suatu malam Mereka berdua kesana Mbak Sari itu di depan Lagi-lagi yang ngepel itu Ada Ini ngepel rajin banget Setiap hari Pas paginya dilihatin Lantainya tetap aja kotor Gitu kan Itu kan ya Namanya juga ngepel-ngepel Kayak gitu Gak tahu yang dipel apaan Anak-anaknya juga Kayak gitu Masih main-main Cuman Agak sedikit Anehnya begini Saat Mbak Sari Naik ke atas Mereka itu nyuekin Cuman giliran Ada Mbak Sita Di belakangnya Itu yang ngepel Itu nengok begini Ngeliatin Gitu kan Kepalanya juga Agak goyang-goyang Gak tahu lah Goyang-goyang aneh Katanya Begini ngeliatin Mbak Sita Apa ngeliatin Mbak Sita Waduh Iya nih Mbak Sita Sita Kamu liat Iya aku liat Ada orang ngepel Udah liatin aja Liatin aja Kata Mbak Sari Gak apa-apa Diliatin sama Mbak Sita Udah Saraku udah gak kuat Dan Mbak Sari pun Kalau Mbak Sita Udah bilang gak kuat Maka dia akan turun Mbak Sari pun Balik badan gitu ya Tapi waktu itu Mbak Sari itu turunnya Mbak Sita turun normal Seperti biasa Mbak Sari itu turunnya Itu mundur Mundur begini Intinya Kayak gitulah Cuman mundur doang Gak ngerti Apa maksud Dan tujuannya Dan hal itu dilakuin Terus menerus Terus menerus Terus menerus Sampai akhirnya Mbak Sita pun terbiasa Dan Kata Mbak Sari Belakangan Saat dia ketemu Ngeliat seperti itu Dan dia Menghindarinya Atau pergi dari sosok-sok itu Dengan cara mundur Maka sosok-sosok itu Tuh gak akan ngikutin Ternyata seperti itu Kata Mbak Sari Mungkin kawan-kawan Punya pengalaman Yang beda lagi Gak tau Tapi itu tadi Di kasus ini Naiknya begini Datang seperti biasa Ngeliatin semuanya Saat dia Jalan yang mundur Itu gak ada yang ngikutin Di yang pertama Mbak Sari kan Jalannya normal Ngebelakangin mereka Mereka itu Ngikut ke dalam Sampai ya itu Di depan kamarnya Sita Itu pun dikasih tau Sama Mbak Sita Begini Dan ternyata itu Manjur Mbak Sita pun kayak gitu Akhirnya terbiasa Sita begini Kamu liatin itu Tapi Kamu nanti pulangnya Jalannya mundur Ya 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 Dan akhirnya terbiasa 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 Semenjak hari itu Mbak Sita pun udah mulai Terbiasa dengan penunggu-penunggu Yang di atas sana Ya itu dibiarin aja Dibiarin Sampai mereka itu lulus Dan Mbak Sita itu Selama beberapa tahun Mbak Sari udah dengan Aktivitasnya sendiri ya Mbak Sita nya Itu masih Belum rela Katanya buat Ninggalin rumah itu Sayang ini teman-teman Dan itu butuh waktu Beberapa bulan Sampai akhirnya Mbak Sita itu Bener-bener bisa Move on dari Tempat itu Ya kurang lebih Seperti itu ceritanya Kurang detail Komunikasinya Seperti apa Dengan mereka Itulah secara garis besar Yang diceritain Sama Mbak Sari Kurang lebih seperti itu Terima kasih Kawan-kawan semuanya Mohon maaf Kalau misalnya ada sesuatu Yang gak berkenan di mata Di ati di telinga Kawan-kawan semuanya Mohon dimaafkan Siapapun itu Semoga kita selalu Diberi kemudahan Termasuk kemudahan Dalam hal riski Siapapun sekarang Yang lagi sakit Semoga segera Diberi kesembuhan Siapapun sekarang Yang masih sehat Semoga tetap Dijaga kesehatannya Sekali lagi Terima kasih banyak Mohon maaf sebesar-besarnya Jaga kesehatan Terima kasih